Please welcome, Puncak Berayaan Project P5, Big Assembly Sekolah Islam Mutiara Hati. Please have a big applause. Thank you. 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 Selamat menikmati 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 yang menjadi satu ciri dari Sekolah Islam Mutiara Hati. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dan semoga hari ini menjadi sebuah kisah yang bisa membawa kita untuk menjadikan orang tua yang luar biasa bagi putera-putera kita. Ada sebuah kisah tentang beberapa sahabat, ada empat orang putera-puteri sahabat. Mereka berempat namanya Abdul Malik bin Urwah, kemudian Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Umair, dan Urwah bin Zubair. Empat anak kecil ini mereka ikut halakoh-halakoh Quran. Dan kemudian selepas mereka menghafal Quran dan mereka sering berada di sekitar Ka'bah. Dan kebetulan mereka berada di Hijir Ismail. Kalau Bapak-Ibu pernah atau insya Allah nanti berangkat ke Tanah Suci, Hijir Ismail itu yang ada talang emasnya. Nah kemudian mereka berempat di bawah Hijir Ismail. Empat pemuda ini, empat anak-anak ini. Kemudian mereka bercerita tentang impiannya. Yang pertama namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bilang, Aku ingin menjadi pemimpin yang disegani. Dan akan memimpin Hijaz. Hijaz itu wilayah Arab Saudi itu namanya Hijaz. Mekah dan Madinah itu disebut Hijaz. Kemudian anak yang kedua namanya Abdul Malik bin Urwah. Nah Abdul Malik bilang, Aku ingin menguasai Irak. Dan aku ingin menyebarkan Islam sampai ke wilayah timur jauh. Anak yang ketiga. Anak yang ketiga namanya Abdullah bin Zubair. Kemudian dia berkata, Aku ingin menikahi wanita tercantik di tanah ini. Dia sebutin namanya. Dan anak yang keempat bicara. Namanya Urwah bin Zubair. Urwah mengatakan, Karena Urwah ini adalah putra dari Zubair. Zubair itu adalah menantunya Abu Bakar. Istrinya Asma binti Abu Bakar. Dia ahli ilmu. Makanya saya tidak akan menjadi pemimpin. Saya tidak akan berperang. Tapi aku ingin menjadi ahli ilmu. Aku akan menguasai ilmu semuanya. Dan akan menjaga kalian. Biar aku akan menjaga ilmu. Dan ternyata, Setelah 10 tahun kemudian, Impian anak-anak di bawah kaki Kaabah ini, Menjadi kenyataan. Abdul Malik menjadi khalifah. Menggantikan ziyad. Khalifah ziyad. Menjadi khalifah ketujuh. Kemudian sesuai dengan impian-impian tadi, Abdul Malik menikahi wanita tercantik di tanah Mekah. Dan kemudian Urwah menjadi ahli ilmu yang sangat disegani. Bapak-Ibu sekalian, Hari ini anak-anak kita sekolah di Mutiara Hati, Itu sedang merintis sebuah impian, Sebuah harapan. Saya berharap dari yayasan Mutiara Hati, Mampu membangun impian Bapak-Ibu sekalian, Dan benar-benar menjadikan anak-anak yang hebat, Dan membangun sebuah peradaban yang terbaik, Walaupun melalui sebuah kecil di antapani namanya Mutiara Hati. Bapak-Ibu sekalian, Insya Allah ke depan kami di Mutiara Hati, Akan memberikan banyak hal yang semoga banyak bermanfaat, Dan kami akan meminta keterlibatan Bapak-Ibu semuanya, Dalam pendidikan putra-putri Bapak-Ibu sekalian, Dan insya Allah impian-impian dari para sahabat tadi, Di depan Kaabah itu akan terjadi. Maka insya Allah impian putra-putri kita, Juga akan menjadi kenyataan. Salah satunya adalah big assembly hari ini, Adalah menjadi sebuah harapan, Sebuah impian, Sebuah cita-cita. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena hari ini, Bapak-Ibu dari assembly ke assembly, Dari acara tahun ke tahun seperti ini, Kami berharap ada anak-anak yang teringat dengan acara ini. Salah satunya adalah, Saya pernah chatting dengan Alivia. Alivia, kenapa kok saya chatting dengan Alivia? Karena Alivia hari ini berada di Amerika, Dia kuliah di Amerika. Yang paling dia ingat dari mutiara hati adalah, Ketika dia menjadi MC, Pertama kali di acara di sini, Di acara hari ini. Nah, mungkin juga putra-putri kita, Dia akan mendapatkan magic moment dari acara ini, Yang membuat dia menjadi sangat bersemangat. Bapak-Ibu sekalian, Seperti hari ini juga ada beberapa alumni-alumni kami, Yang melakukan banyak hal, Karena mereka sudah berhubungan dengan dunia kerja. Mungkin mulai dari, Bapak-Ibu kalau tadi ada videographer, Videographer-nya ada beberapa anak mutiara hati, Ada Razaka, Ada Syahid, Ada Salman, Ada teman-temannya, Yang akan merekam acara kita hari ini. Kemudian juga mungkin nanti ke depan ada catering, Karena beberapa putra-putri kita, Ada juga yang punya usaha catering, Terus kemudian ada juga beberapa hal, Sehingga mutiara hati ini, Kami berharap menjadi sebuah keluarga besar, Yang tidak hanya sekolah saja, Tapi insya Allah ke depan. Nah, terakhir dari kami mutiara hati Bapak-Ibu sekalian, Bolehkah kami meminta bantuan dari Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu saya yakin Bapak-Ibu semua membawa handphone, Bolehkah dibuka handphonenya, Kemudian Bapak-Ibu di handphone itu mungkin ada Instagram, Nah mohon tolong di follow Instagram, Sekolah Islam Mutiara Hati. Hari ini lagi live streaming Instagram, Jadi Bapak-Ibu boleh sebarkan, Siapa tahu ada keluarga, ada sahabat, Ada yang tidak bisa hadir hari ini, Insya Allah bisa nonton di Instagram, Live Instagram Mutiara Hati. Ada juga TikToknya, Bapak-Ibu boleh buka TikTok, Sekolah Islam Mutiara Hati, Karena followernya baru sedikit Bapak-Ibu sekalian, Jadi biar kita semuanya saling berbagi, Bapak-Ibu juga hari ini mungkin ada yang foto-foto, Ada yang merekam atau mengupload acara kita hari ini, Mohon izin untuk di tag Sekolah Islam Mutiara Hati. Ada daycare, ada SD, ada Sekolah Islam. Boleh salah satu saja, tidak apa-apa. Sekolah Islam Mutiara Hati. Nanti ke depan kita akan bikin banyak acara di Instagram kami. Ada YouTube-nya juga ada, Nanti acara hari ini akan direkam oleh mereka juga alumni Mutiara Hati. Akan direkam dan kemudian akan di upload di TikTok dan di YouTube Mutiara Hati. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Mohon bantuannya untuk follow, share, like, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, kami bangga sekali hari ini bisa mempersembahkan acara kita hari ini. Tentunya dengan banyak bantuan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak, Dari para sponsorship yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, Yang dari Jerih Payah, Bapak-Ibu semuanya juga yang sudah bangun dari sejak subuh, Make up-in putra-putrinya dan seterusnya. Jazakullahi'ala khairan khairan, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian membeli tiketnya dan seterusnya. Semoga hari ini bisa menjadi salah satu acara yang bisa membangkitkan semangat. Dan kisah tadi itu, Semoga bisa menjadi kisah dari salah satu putra-putri kita. Karena di Mutiara Hati, Itu adalah sekolah yang untuk membangun impian masa depan. Bapak-Ibu sekalian. Semoga dengan Mutiara Hati, Bapak-Ibu menjadi keluarga besar kami, Yang tidak hanya sukses di dunia, Tapi semoga bisa menjadi saudara kami nanti di akhirat kelah. Demikian dari kami, Tentunya banyak kekurangan dari acara ini. Mohon dibukakan pintu maaf. Dan semoga kita sama-sama saling menasehati. Kalau ada masukan-masukan, Bapak-Ibu boleh kirim ke WA dari Bapak-Ibu Kepala Sekolah, Atau ke kami juga insya Allah kami siap dalam rangka perbaikan Mutiara Hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan insya Allah berikan aplos yang luar biasa kepada putra-putri kita. Big Assembly Mutiara Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan ridonya kita bisa berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi dalam kegiatan di pagi hari ini. Ijinkan kami sampaikan, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dari Mutiara Hati, Bapak Ibu Kepala Sekolah TK dan SD Mutiara Hati, serta ada juga perwakilan juga dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, Ibu Pengawas TK, serta organisasi profesi baik dari IGTKI maupun Himpaudi yang ada di Kecamatan Antapani. Dan yang kami banggakan juga, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tadi hadir juga katanya dari Sekecamatan Antapani, serta Bapak Ibu orang tua murid dari TK dan SD Mutiara Hati, serta anak-anak yang kami banggakan. Pertama-tama kami izinkan permohonan maaf pimpinan tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini dan ucapan terima kasih kami baik atas nama pribadi maupun secara kedinasan melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kami diundang dan hadir pada kegiatan yang insya Allah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang hadir, tentu saja kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat mendukung dan mengapresiasi, terutama dari TK Mutiara Hati yang sudah terpilih menjadi program sekolah penggerak. Aplaus untuk TK Mutiara Hati yang sudah terpilih menjadi program sekolah penggerak. Bapak Ibu khususnya orang tua murid yang hadir pada pagi ini tentu saja kita patut berbangga karena berbicara program sekolah penggerak yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendik Pudristek bahwa sekolah ini yang terpilih Bapak Ibu bayangkan kalau melihat jumlah satuan pendidikan khususnya satuan pendidikan PAUD sekota Bandung itu 1.200. Nah ini Mutiara Hati termasuk yang terpilih menjadi program sekolah penggerak hanya terpilih di angkatan 2 itu kalau tidak salah 17 ya Bu Yeni ya bayangkan berarti ini luar biasa. Aplaus lagi untuk TK Mutiara Hati. Bapak Ibu khususnya ini karena memang yang hadir ini luar biasa komunitas dari orang tua murid dan komite ya komite sekolah mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dan dapat menginspirasi karena memang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat melalui Kemendik Pudristek bahwa yang sudah terpilih menjadi program sekolah penggerak itu tentu saja harus mengimplementasikan dan mengimbaskan kepada satuan pendidikan yang ada di kota Bandung yang lainnya. Jadi berbicara ini P5 itu apa? Saya yakin orang tua murid juga selama proses pembelajaran tentu paham dan tahu arah dengan Merdeka Belajar salah satu program yang memang disitu termasuk program sekolah penggerak ada guru penggerak dan lain-lainnya perencambar basis data dan lain-lainnya program Merdeka Belajar ini memang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2021. Jadi tentu saja kami berharap kegiatan ini tentu saja bagaimana komunitas di satuan pendidikan khususnya kepala sekolah maupun guru termasuk keterlibatan orang tua bagaimana proses pembelajaran itu dapat menyenangkan untuk anak-anak kita karena konsep mas menteri gitu ya bahwa anak-anak itu harus dimerdekakan gitu ya dalam artian dimerdekakan tentu saja bapak ibu kepala sekolah dan guru harus mampu melayani kebutuhan anak-anak kita sesuai bakat dan minatnya sehingga bisa tergali tereksplor sehingga tentu saja tadi juga disampaikan oleh bapak ketua yayasan selain pembelajaran yang bermutu tentu menjadi pembelajaran yang menyenangkan sumber belajar juga untuk anak-anak kita banyak bapak ibu tidak hanya di dalam kelas hari ini kegiatan yang luar biasa ini juga termasuk bagaimana nanti anak-anak kita bisa mengamati bisa mengeksplor apa yang anak-anak kita inginkan dalam artian tentu saja sesuai dengan arahan dan bimbingan dari bapak ibu gurunya di sekolah bapak ibu semua yang hadir kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung mengajak khususnya orang tua murid bahwa pembelajaran tidak hanya di satuan pendidikan saja berbicara pembelajaran itu khususnya pendidikan keluarga ini sangat penting bapak ibu apalagi dengan konsep merdeka belajar keterlibatan orang tua murid juga di satuan pendidikan dan di kelas ini bisa terus tergali lagi dan terjalin sehingga apa yang bapak ibu harapkan dari anak-anak kita bisa bapak ibu lihat selama proses pembelajaran itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila untuk TK atau SD Mutiara Hati untuk tahun 2023 secara resmi kami nyatakan dibuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ketua Yayasan beserta pengurus Sekolah Islam Mutiara Hati yang terhormat Bapak Ibu Buru Sekolah Islam Mutiara Hati yang terhormat Ibu Komite dan Pengurus beserta jajarannya yang terhormat Ibu Kasih P3TK Paurdikmas yang terhormat Ibu Pengawas TKSD Kecamatan Antapani yang terhormat Ibu Ketua IGTKI Kecamatan Antapani yang terhormat Ibu Ketua PKG Kecamatan Antapani yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TKSD Kecamatan Antapani yang terhormat seluruh orang tua siswa-siswi KBTK SD Islam Mutiara Hati Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya bagi kita semua Salam serta salawat kita sampaikan kita curah-limpahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Sebelumnya kami mengucapkan Jezakumulahu Khoiron Katsiro atas kehadiran partisipasi dan kerjasama Ayah Bunda semuanya dalam mendukung kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran 2022-2023 sehingga acara yang hari ini kita laksanakan adalah Big Assembly dengan tema Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Sang Kholilullah pada acara ini tujuan dan harapan kami adalah agar siswa-siswi KBTK SD Islam Mutiara Hati dapat mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim sebagai Sang Kholilullah artinya sebagai Kecintaan Allah dari hal itu Nabi Ibrahim dapat menegakkan Tauhid dan berani menegakkan Al-Hak atau Kebenaran bahkan di dalam Al-Quran disampaikan bahwa Nabi Ibrahim disebut sebanyak 69 kali dan disebut sebagai Uswatun Hasanah hanya kepada dua Nabi yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW ada pun kegiatan untuk ke depan kita tiga bulan lagi ya Bu Eva tiga bulan lagi ini insya Allah untuk kegiatan KBTK adalah projek bersama berbagi dengan du'afa kemudian nanti juga ada Tarhip Romadon yang didukung oleh komite tepuk tangan untuk komite Alhamdulillah untuk Tarhip Romadon kemudian ada projek Go Green juga yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan April kemudian terakhir nanti di bulan Juni kita akan mengadakan projek kreativitas yang berjudul Reach Your Shining Star semoga Allah memberikan kemudahan dan kelanjaran pada kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran 2022-2023 ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk selanjutnya kepada Bu Eva Terima kasih Alhamdulillah terima kasih kepada semuanya tamu undangan yang telah disebutkan tadi sama Bu Yini mungkin untuk SD acara Big Assembly ini sama merupakan perayaan puncak profil pelajar Pancasila dimana mengambil tema berkarya dan berteknologi untuk membangun NKRI salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi siswa Masya Allah kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi dari seluruh stakeholder bukan hanya saja siswa tapi Masya Allah Sekolah Islam Mutiara Hati memiliki komite yang luar biasa tepuk tangan untuk komite Sekolah Mutiara Hati yang terus mensupport acara-acara kami di sekolah dari mulai hal kecil sampai yang teknologi mungkin ayah bunda hari ini melihat videotronnya itu adalah salah satu kontribasinya dari orang tua siswa kami dari SD Islam Mutiara Hati mengucapkan jajah kemullahu khairan kathiro atas sebuah kebaikan dari komite yayasan dan juga orang tua yang hari ini juga bisa mengapresiasi tujuan keduanya yang tidak kalah agung dan tidak kalah pentingnya kegiatan ini adalah kolaborasi pembelajaran dari adab ahlak dan Al-Quran yang akan menjadi tujuan utama dari mimpi yayasan Mutiara Hati mengkolaborasikan adab ahlak dan Al-Quran mudah-mudahan dengan langkah kecil kami ini langkah kecil performance anak-anak yang mungkin ayah bunda sudah melihat bahwa untuk satu pertunjukan kecil ini kami membutuhkan kolaborasi yang dasyat waktunya yang luar biasa tapi karena kita sudah merdeka belajar kita merdeka yang terarah untuk memberikan apapun yang menyenangkan buat anak acara ini sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak karena mereka sangat excited untuk tampil di panggung besarnya mudah-mudahan dengan acara kecil ini anak-anak kita dan juga kita semua mendapatkan hikmah mendapatkan ibroh dari ceritanya sehingga kelak di kemudian hari tawhid keimanan mereka sangat kuat mungkin tidak panjang lebar karena sudah tidak sabar ya bu ini ingin menyaksikan penampilan anak-anak kita mungkin kami berdua mengucapkan jajakumullahu kasiho kepada semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh raditu billahi roba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar Allahumma sali ala muhammad wala alimuhammad robbana hablana min azwajina wadurriyatina kurota ayun wajamalil mutakina imam robbi habli min azwajin robbi habli min azwajin robbi habli min azwajin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji hanya milik Allah masya Allah atas takdir Allah atas izin Allah hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi masih diberi nafas untuk menemani anak-anak kita sebuah pukulan berat tentunya bagi kita orang tua bahwa Allah takdirkan almarhumah buhresdi meninggal dunia dengan meninggalkan dua bayi kembar bersyukur pada Allah kita masih diberi jatah usia alhamdulillah salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada teladan kita nabi kita yang di akhir usianya masih ingat kepada kita menyebut-nyebut kita Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam para keluarga sahabat tabiin tabiidnya serta kita selaku umatnya sampai akhir jaman insyaallah yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan bersama Bu Lena serta Bunda Wiwi yang saya hormati Ibu Kasih P3TK Dinas Pendidikan Kota Bandung yang saya hormati Ibu Pengawas Kecamatan yang saya banggakan dua wanita hebat Ibu Kepala Sekolah Bu Eva dan Bu Yeni yang saya sayangi serta saya banggakan Masya Allah mengurus Komite Sekolah Islam Mutiara Hati dari mulai Sekretaris Bendahara I Bendahara II Bendahara III serta koordinator kelas dari mulai daycare TKA TKB kelas 1 2 3 4 5 dan 6 yang Masya Allah saling bahu membahu gitu ya sehingga kepengurusan Komite ini begitu sangat luar biasa terima kasih teteh serta orang tua siswa yang senantiasa mendukung kami terima kasih banyak serta tak lupa yang saya banggakan yang saya sayangi para guru yang senantiasa tulus mendidik anak-anak kami terima kasih Bapak Ibu Guru Masya Allah hari ini adalah hari-hari yang dinanti oleh anak-anak kami boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Ayah Bunda semua hari ini bertema tentang Nabi Ibrahim beliau adalah seorang Nabi jika kita merenungi bersama bukan hanya seorang Nabi tapi beliau juga adalah seorang ayah seorang ayah yang soleh memiliki istri yang soleh anak-anak yang soleh Nabi Ismail dan Nabi Ishak keluarga yang diliputi dengan keimanan kepada Allah sehingga sakinah mawadah warahmat mengutip mohon izin dari kajian tafsir Ustadz Umar Mita di surat Al-Furqon ayat 74 kita sadari bahwa anak-anak kita 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun yang akan datang akan menjadi pemimpin menggantikan kita model apa nanti pemimpin anak-anak kita dalam kajiannya Ustadz Umar Mita menyatakan hanya pemimpin orang-orang bertakwa akan lahir dari keluarga yang sakinah mawadah warohmat mudah-mudahan itu adalah keluarga kita keluarga yang akan pulang bersama baik anak cucu ayah ibu hingga mendapatkan salam dari malaikat salamun bima sobartum bapak ibu ketua ayasan serta ayah bunda semua kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan anak-anak kita ditakdirkan untuk sekolah di sekolah Islam Mutiara Hati mendapatkan guru-guru yang solih-soliha guru-guru yang hatinya tulus karena hati hanya bisa disentuh dengan hati bersyukur ayah bunda kita menyengkolahkan anak-anak kita pada orang-orang yang tepat mengutip tadi dari mimpi Bapak Ketua Ayasan Pak Agung kita punya mimpi bersama tentunya mudah-mudahan Yayasan bisa merealisasikan mimpi tersebut salah satunya dengan perbaikan fasilitas Bapak serta kesejahteraan guru karena guru adalah tonggak dari sebuah peradaban Wallahualam sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekolah Islam Mutiara Hati Assalamualaikum Ya Ahi Ya Uhti 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 Salam Salam Hai Saudaraku Semoga Allah Merahmatimu Salam Salam Wahai Semua Semoga hidup jadi bahagia Bila hati terasa sedih Bila jiwa terasa hantam Mungkin kita sudah lupa berfikir tenangkan jiwa Assalamualaikum Ya Ahi Ya Uhti Assalamualaikum Ya Ahi Ya Uhti Bila langkah senti dunia Rezeki kecaya langkah susah Mungkin kita sudah lupa Sedekah lapang kan harta Dalam hidup semua bekerja Kadang salah bahkan berdosa Jangan Janganlah putus asa Ampunan Allah selalu terbuka Assalamualaikum Ya Ahi Ya Uhti 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 Mari kita sambut MC Cili kita Kansa Alea Alia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabarnya Ayah Bunda dan semua yang ada disini Alhamdulillah Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan juga sehat-sehat selalu Amin Ya Rabbal Alamin Ayah Bunda dan semua yang hadir hari ini Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah atas tesengah rakannya acara SMB hari ini Betul sekali kan Senang sekali berasanya Senang sekali rasanya berada kembali di panggung besar ini Betul sekali Alea Setelah masa pandemi yang lalu akhirnya kita bisa kembali tampil di panggung besar ini Bagaimana Ayah Bunda dan semuanya senang juga tidak Alhamdulillah kita semua senang Karena kita sekarang dalam keadaan senang hati matilah kita selalu mencukuri bersama dengan mencintai Allah agar hidup kita selalu baik-baik saja Betul sekali kan seperti lagu yang akan ditampilkan oleh adik-adik playgroup ini nih We love Allah so we can have a good life Wah betul sekali nah semuanya mari kita saksikan bersama oke wah 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 selamat menikmati 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 berikutnya selamat menikmati selamat menikmati kepada Ketua selamat menikmati 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 Nanti masih tetap disini ya, Ananda ya, sebentar ya. Raisa Nur Kamilia, kelas 6, Umar bin Khatob. Al-Alabit boleh geser sedikit, terus sampai ujung. Dilanjutkan, M. Sheikh Zahad Ahmad, kelas 5, Ali bin Abi Tolib. Mohon doanya untuk, Zia sedang ada di rumah sakit, tidak sehat. Jadi mohon doanya untuk kesembuhan Ananda Zia. Boleh diwakilkan oleh guru kelasnya. Dilanjutkan, Daryl Rakan Khairan, kelas 4, Khalid bin Walid. Selanjutnya, Gaza Ahmad Arrayan, kelas 3B, Uthman bin Afan. Dilanjutkan, Albian Abu Qori Arrahman, kelas 3A, Bilal bin Rabah. Selanjutnya, Caska Adriano Yusuf, kelas 2, Abu Bakar Ashidik. Dilanjutkan, Aliyah Fatmiah Ramadhania, kelas 1B, Zaid bin Sabit. Selanjutnya, Regian Alhafizi, Gunawan, kelas 1A, Amar bin Yasir. Dilanjutkan, Zafira Putri Lariska, dari TKB Budi Utomo. Ya, boleh bergeser lagi ke sebelah kiri. Dilanjutkan, Dilanjutkan, Sophia Moza Azahra, dari TKA Kihajar Dewantara. Dilanjutkan, Raina Alika Savana, dari kelompok bermain R.A. Kartini. Terakhir, Aduh, Bungsuk, Zian, Akhal Bahir, Dari Daycare, Kelas Daycare. Tunggu sangat. Baik, saya mohon kepada kepala sekolah TK dan SD, untuk berkenan memberikan hadiah kepada siswa-siswi the best. Terima kasih. 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 Kepada anak-anak yang sudah menerima bingkisan. Kita foto bersama dulu. untuk anak-anak yang memegang bingkisan boleh dibuka bingkisannya, boleh diperlihatkan kepada anak-anak yang sudah menerima bingkisan. ayah bundanya, boleh minta bantuan ibu guru untuk membuka hadiahnya. boleh diperlihatkan kepada anak-anak yang sudah menerima bingkisan, boleh diperlihatkan kepada anak-anak yang sudah menerima bingkisan. diperlihatkan kepada anak-anak yang sudah menerima bingkisan. kalau sudah boleh diperlihatkan kepada anak-anak yang sudah menerima bingkisan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. semoga prestasinya dapat terus meningkat. baik demikianlah pengumuman untuk info siswa berprestasi. saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah sekali lagi. Selamat ya buat kakak kakak dan adik-adik, teman-teman, semua yang sudah berhasil meraih the best-bestnya. Semoga semakin sukses dan lebih hebat lagi. Dan juga memotivasi kita semua ya yang belum menjadi the best, the best Betul, betul, betul Ayah, Bunda dan semuanya sekali lagi kami usahakan banyak terima kasih kepada para sponsor Zoya, BSI, Kangan Water, Asma, Timba, Metalis Project dan juga Bumida Terima kasih banyak kepada semua sponsor Nah setelah ini kita mau ngapain lagi nih? Tentu saja teman-teman kita mau menyaksikan Pertunjukan drama musikal berjudul Nabi Ibrahim Sang Halilullah Sudah siap semuanya untuk menonton? Mari kita mulai Ayah, Bunda dan semuanya Inilah Nabi Ibrahim Sang Halilullah Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Dan beri salam Astagfirullah Ambu nambu Biasanya aku kalau masuk rumah Juga gak apa-apa kalau gak ngutuk pintu Atau beri salam Orang rumahnya pada cuek tuh ambu Astagfirullahaladzim Bertamu dan menerima tamu Itu ada adabnya Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa Buka pintu lalu Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Bumi jadi subur, tanah jadi gembur, Allah tubuhkan sayur-mayur. Bumi jadi subur, tanah jadi gembur, panaslah kita beri. Bumi jadi subur, tanah jadi gembur, panaslah kita beri. Pala ikan yang menyebarkan kasih sayang, juga yang akan membantu mengambilkan doa setiap hamba. Makanya kalau tidak punya banyak-banyaklah berdoa. Bumi jadi subur, tanah jadi gembur, Allah tubuhkan sayur-mayur. Bumi jadi subur, tanah jadi gembur, panaslah kita beri. Turunkan hujan dari gumpalan awal, dari langit yang tinggi. Membatahi buruk bumi, semuanya suruh bumi. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak ingat ya. Jangan mencelah hujan. Ayo namah toswe amangna di bumi. Non ambu, terlame ulain lagi di bumi mah. Toh satu, nonton le sarang ambu. Yuk, tapi... Enak-anak ingat ya. Emutnya nonton anu manfaat. Mu'un ambu. Mu'un ambu. Yang mencelah hujan dari citizens. Terenahu tahu bulat. Kadar ye, kadar ye, tahu bulat. Digorin dan dadakan Lima ratusan. Tahu bulan Digoreng dadakan Lima ratusan Obti Hadar Obti Hadar Tahu bulan Digoreng dadakan Lima ratusan Tahu bulan Digoreng dadakan Lima ratusan Berawat Sari lalu tahu bulan Gadar yu gadar yu tahu bulan Digoreng dadakan Lima ratusan tahuan tahu bulan Digoreng dadakan Lima ratusan rawot Sari lalu tahu bulan Gadar yu gadar yu tahu bulan Digoreng dadakan Ambu, ambu, iya ayah-ayah menjadi dua anak, Nabi Ibrahim sang halilullah Masya Allah anak-anak, tak iya tontonan, no bermanfaat Nabi Ibrahim sang halilullah Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah 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 menonton Belajar yang rus marah kepadanya Membangkannya di api menyala Ditolong Allah Maha Besok Tanahnya api tidak terasa Oke Nah sekarang ini lagi sholawat dulu ya Sampai jumpa Selamat menikmati 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 Like video ini Kalau mau masuk surga Klik like Selamat menikmati 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 Percaya bintang-bintang sembah patung berhala Percaya nala maka kalian akan kaya Akulah raja namus Tuhan kalian Akulah raja yang paling berkuasa Percaya bintang-bintang sembah patung berhala Percaya ucapanku aku Tuhan Sembahlah bintang-bintang sembahlah patung berhala Maka kalian akan kaya Maka kalian akan kaya Maka kalian akan kaya Percaya bintang-bintang sembah patung berhala Percaya bintang-bintang sembah patung berhala Percayalah semua ucapanku akulah Tuhan Aku raja namus Percaya bintang sembah patung berhala Wahai raja akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meminasakanmu kuat Percaya bintang-bintang sembah patung berhala Prajuritku Cami seluruh bagi laki-laki dan minasakan mereka Percaya bintang-bintang sembah patung berhala Percaya bintang sembah patung berhala Ramalan itu pun terjadi Lahirlah Nabi Ibrahim alai salam Ayahnya bernama Azhar Azhar adalah seorang pembuat patung berhala Yang disembah oleh kaum Raja Namrud Percaya bintang sembah patung berhala Rasulnya Ibunya bernama Layutsa Ketika Nabi Ibrahim lahir Cahaya terpancar dari wajahnya Berhala yang mulanya kokoh berdiri Tiba-tiba berjatuhan Balkon gedung Namruj, Ambruk dan mahkota jatuh dari kepalanya Terima kasih telah menonton 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 Tuhan, Tuhan, Tuhan Bulan Tuhan, Tuhan, Tuhan Dan matangkan Tuhan, Tuhan, Tuhan Yang membuat Nabi Ibrahim, Amin, Salah Memiliki banyak pertanyaan Benarkah itu semua Tuhan Benarkah itu semua Tuhan? Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan berkata, saya tidak suka kepada orang yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi penunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nabi Ibrahim alaih salam sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesiasiaan adanya patung. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah patung? Bukankah patung itu engkau yang membuatnya? Lantas, mengapa engkau menyembah hasil karyamu sendiri, wahai ayah anda? Dan, jika Tuhan terbuat dari kayu, lantas mengapa engkau membakar kayu? Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam. Dan, tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Semoga keselamatan dilintahkan kepadamu, aku akan ampun kamu. Terima kasih telah menonton! Keinginan Nabi Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya, semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Ketika Nabi Ibrahim AS berdakwah, seringkali dakwahnya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Bahkan, tak jarang mereka juga melakukan kekerasan. Meskipun terus mendapatkan pengolakan, Nabi Ibrahim AS tetap teguh menyebarkan ajaran Tauhid, yakni mengesahkan Allah SWT kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang... yang menyatakan keimanannya, meskipun masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Suatu ketika, ada sebuah perayaan bagi Raja Namrud dan kaunnya. Mereka melakukan penyembahan dan beribadah di suatu tempat terbuka. Raja Namrud memumumkan kepada seluruh rakyatnya untuk berangkat bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Tinggalah Ibrahim, seorang pemberdiam di kota. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil dan menggantungkan kampak yang digunakannya di berhala paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! 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 Bawa Ibrahim! Ibrahim Kamu kaya Ibrahim Kamu kaya Mancurkan Tuhan-Tuhan kami Jangan tanya saya Tanyalah pada patung yang paling besar Di sana Bukankah ia Tuhanmu Kamu hina kami Ibrahim Mana bisa patung bicara Patung tidak bisa bicara Dan tidak bisa mendengar Jika kau tahu patung Tidak bisa berbicara dan mendengar Lantas mengapa kalian masih Menyembahnya Lalu siapa Tuhan yang wajib disembah Allah SWT Memang apa yang bisa Tuhanmu lakukan Ibrahim Allah Tuhanku yang maha menghidupkan dan mematikan Kalau hanya menghidupkan dan mematikan Aku pun bisa Pengawal Bawakan dua orang tahanan Siap Pengal satu dari mereka Pengal satu dari mereka Lihatlah aku pun bisa Mematikan dan menghidupkan Allah Tuhan ku menyadikan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat Coba kau tenggelamkan matahari di timur dan terbitkan di barat Raja Raja dan rakyat pun terdiam Terbelalak Tak bisa menjawab Karena tak bisa mengelak Akhirnya para rakyat mengompori sang raja Untuk membakar Ibrahim Bakar 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 Bakarlah dia dalam kebaran api yang besar Bakarlah Ibrahim sampai ia binasa Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! 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 Berikan kisah hamba-hambamu yang mulia dalam Al-Quranmu Para Nabi dan Rasulmu serta hamba-hambamu yang salih Dan kami mohon ampunanmu Kami berlindung kepadamu ya Allah Dari keburukan-keburukan diri-diri kami Dan dari dosa-dosa kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Ibrahim AS dan keluarganya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami hamba-hambamu yang lemah ini bersimpu Menengadahkan kedua tangan kami serayamu Harapamu, ampunanmu, kasih sayangmu dan ridamu Ya Allah, Ya Ghafuru Rahim Ampunilah dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami Sayangilah mereka Ya Allah Sebagaimana mereka tidak henti-henti menyayangi kami Ya Allah, Panjangkan usia orang tua kami dengan usia yang penuh berkah Bahagiakan mereka Ya Allah di dunia dan akhiratnya Kumpulkan kami dengan orang tua kami Kumpulkan kami dengan orang tua kami Guru-guru kami, saudara-saudara kami Di syurgamu dalam keadaan berbahagia Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Berikan rizki kemampuan kepada kami untuk mengikuti keteladanan mereka Sehingga kami hidup mulia seperti mereka Hidup bahagia seperti mereka Ya Allah, pertemukan kami dengan para kekasihmu di surgamu Kami rindu dengan Nabi Muhammad S.A.W Kami rindu dengan keluarga Nabi Muhammad S.A.W Kami rindu dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad S.A.W Kami rindu dengan Nabi Ibrahim S.A.W Kami rindu dengan keluarga Nabi Ibrahim S.A.W Ya Rabban Kami rindu ingin menatap wajahmu yang maha mulia Engkau adalah tujuan hidup kami Engkau adalah sumber kekuatan lahir batin kami Engkau adalah kebahagiaan hidup kami Dunia dan akhirat kami Ya Allah, tiada daya dan kekuatan bagi kami Dalam menjalani kehidupan dunia yang fanai Selain dengan pertolonganmu Hidayah dan taufikmu Ya Rabban Bimbinglah kami untuk senantiasa beriman kepadamu Bertakwa kepadamu Taat dan patuh kepadamu Bimbinglah kami untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi dan Rasulmu Nabi Muhammad S.A.W Dan para Nabi dan Rasulmu yang mulia Ya Allah, lindungilah kami yang lemah ini Dari fitnah dunia Fitnah dajjal Dan dari azabmu yang pedih Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat Jauhkan diri kami dari siksa api neraka Ya Allah, kabulkanlah doa dan harapan kami Amin Ya Rabbal Alamin Ladies and gentlemen Please have a big round of applause For all kids Big Assembly Sekolah Islam Mutiara Hati Sekali lagi beri tepuk tangan yang beriah Untuk semua penampilan Big Assembly Mutiara Hati Sekolah Islam Mutiara Hati Mengucapkan banyak terima kasih Terima kasih sebesar-besarnya untuk berbagai pihak Yang telah memberikan support terbaiknya Diazakumullah Hayran Ngasira Untuk kepada para sponsor Tidak lupa kami ucapkan terima kasih Zoya Bang Syariah Indonesia Kanggeng Water Asma Rima The Manteles Project Dan Bumida Terima kasih juga untuk para siswa-siswi Mutiara Hati Beserta seluruh tim Panitia Guru Beri tepuk tangan untuk kita semua Akhir kata kami ucapkan terima kasih Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami Sampai berjumpa lagi di acara berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengumuman-pengumuman Pengumuman Beri tepuk tangan untuk kita semua